Tersangka pencurian handphone inisial RC menangis dan memelukerat kepala kejaksaan negeri Pangkal Pinang, Jeverdian usai tuntutannya dihentikan. Ia makin menangis lantaran anaknya diberi satu buah handphone langsung oleh kepala kejari Pangkal Pinang, Jeverdian. Sebelumnya, tersangka RC disangkakan pada perkara pencurian. Rupanya RC mencuri handphone jenis Xiaomi Redmi 2 milik korban NT di alun-alun Taman Merdeka agar telepon-telepon seluler itu bisa digunakan anaknya untuk sekolah online. Penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Resoratif Justice atau Keadilan Restoratif yang telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung Ri. Penghentian penuntutan tersebut dilakukan juga berdasarkan fakta-fakta bahwa terdakwa mencuri baru pertama kalinya, nilai kerugian yang dialami korban relatif kecil. Selain itu, antara tersangka dengan korban telah terjadi perdamaian tanpa syarat yang telah dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Kemudian motif terdakwa mencuri handphone tersebut adalah supaya bisa digunakan anaknya untuk sekolah online. Kepala Kejari Pangkal Pinang Jeperdian menyebut, penghentian penuntutan dilakukan karena pertimbangan yang cermat dan terukur serta telah dilakukan pemaparan di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan Kejaksaan Agung Ri. Tak hanya itu, menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, menurut Jep juga harus didukung oleh lingkungan setempat, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!